lagi untuk bergiatria lah getug-getria Mas Alki denger gak? Sebenarnya missing link ya sini kami kurang barang teman-teman itu bingung jual kadang gimana caranya match harus ketemu Mas Alki kurang barang serius? selalu Pak oh berapa? butuh berapa? dua tonton asalkan settingannya jelas yang fresh kita mulai ya kita mulai dulu kita mulai setelah itu terserah saya cuma ngebuka aja nanti saya serahkan ke Mas Bobi Mas Alki saya serahkan sama teman-teman semua untuk ini ya baik supaya di bulan yang penuh barakah ini dia juga jadi keberokahan kita mulai ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita sudah bisa berkumpul walaupun cuma di ruang zoom konsolidasi yang pertama barangkali ya untuk setelah ini setelah webinar kemarin ya ya terima kasih teman-teman sudah apa namanya sudah mau ikut berpartisipasi dalam webinar kemarin terus terang saja di Pak Gui Iban Pegiat Magu memang sepertinya perlu teman-teman ketahui ya saya mungkin perlu sampaikan sekali lagi bahwa kita memang membagi-bagi untuk konsolidasi di tiap daerah artinya energi yang selalu saya bilang energi yang supaya jadi energi sinergi yang jadi energi tergolak-balik kan kita punya energi kita punya energi energinya kita sinergikan menjadi energi yang lebih besar maksudnya terus terang saja saya punya tugas untuk apa mensinergikan ini di level pusat baik di kementerian baik itu kementerian kementerian apa namanya pertanian kementerian perikanan kelautan dan perikanan mungkin yang lainnya juga kementerian desa dan lain-lain nanti ada petugas yang bukan maksudnya bukan petugas ya teman-teman yang memang punya kapabilitas punya kemampuan untuk berhubungan di level potensi silahkan terus nanti nah inilah kewajiban kewajiban setiap insan paguyuban pegiat margot untuk berhubungan sama pemerintah di kebupaten kota itu kewajiban kalau menurut saya jadi boleh dibilang faruain itu jadi kenapa begitu karena sebagaimana yang kemarin juga disampaikan sama Pano Frizal bahwa saya berharap kata Pano Frizal saya berharap kami berharap pemerintah daerah kabupaten kota bisa bersinergi bermitra dengan teman-teman PPM begitu nah itu bukan saya itu teman-teman semua jadi silahkan datangi DLH-DLH di daerah masing-masing lakukan sosialisasi supaya nanti lebih apa namanya runut gitu ya kelihatan kita itu serius bawa profil PPM disitu ada apa namanya ada surat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahkan ada surat dukungan untuk yang di Jawa Barat dari DLH Provinsi Jawa Barat nah yang untuk di daerah saya berharap punya itu juga punya seperti itu jadi kita didukung sama setiap daerah nah ketika sudah didukung dalam bentuk formal baru informalnya gitu informalnya seperti apa kenapa sih harus begitu ya teman-teman perlu pahami ya bahwa sampah itu walaupun tadinya dari kita dari masyarakat tapi jagoannya yang megangnya itu adalah pemerintah itu ada undang-undangnya ada aturannya dan sudah bertahun-tahun dilakukan seperti itu gitu artinya itu sudah jadi satu sistem yang memang dipegang sama pemerintah hanya saja pada oh ini wah ini bahaya ini ada yang bisa bagi whiteboard disini siapa nih halo ini kok ada yang share whiteboard sih ada yang ganggu kali satu guru satu ilmu jangan ganggu saya agak agak keganggu nih ini saya ininya sendiri nih saya bisa siapa co-host supaya bisa bantuin saya mas Bobi jadi co-host coba ya kok disini emang gak ada co-host ya aduh saya bingung nih kalau gini oke mas Bobi saya jadiin host ya mas Bob supaya kontrol yang ini mas Bob ini siapa nih yang ini nih yang share apa halo enggak udah-udah kok udah Pak Adi udah enggak ini udah enggak udah enggak oke jadi salah ini aja oke lanjut Pak Adi tapi di saya masih loh di saya masih ini oh iya iya mas Bob ya kontrol ya nanti saya udah jadiin ini saya juga belum belum apa namanya dan terus saya lanjut ya ini kita live ya di Youtube jadi nanti apa mudah-mudahan bisa di share juga ke Bu Sintala paling enggak mudah-mudahan udah pulang dari umrohnya jadi begitu teman-teman ya saya kita berkewajiban untuk mensosialisasikan ini ke pemerintah daerah jadi kenapa sih pemerintah daerah karena pemerintah daerah itu eksekutornya operator lah gitu bahasanya nanti kita coba bersama-sama untuk sinergi lebih jauh bisa enggak setiap daerah begitu insyaallah bisa lah ya persoalan nanti apa aduh gak bisa ini enggak masih masih ada lo mas Bob masih ada masih saya juga masih whiteboard ini ada yang whiteboardnya nah udah udah ya semuanya udah masih ada whiteboardnya enggak udah mas Bob tolong kontrol ya mas Bob siap-siap ya itu jadi kembali lagi yang perlu kita sama-sama kita pahami itu adalah pertama dari sisi dari sisi perspektif saya selalu bilangnya begitu ya dari sisi sudut pandang dimana sudut pandang BSF itu menurut saya dan saya sudah mengkaji juga dengan berbagai dengan beberapa ahli ahli persampahan ahli BSF bahwa perspektifnya harus perspektif lingkungan hidup kalau gak perspektif lingkungan hidup nanti kita jadi boleh dibilang nanti kurang tenaga di tengah jalan dimana nanti ketika itu berjalan memang ada perspektif apa namanya ekonominya kenapa harus perspektif lingkungan hidup supaya kita tahu menempatkan diri kita bisa memposisikan diri dengan benar jadi kalau ada yang bilang oh saya mau bisnis disini coba mundurin perspektifnya sudut pandangnya mundurin jangan di bisnis dulu karena kalau di bisnis dulu nanti kita jadi pikirannya berorientasinya ya bisnis terus kalau ditanya oh emang gak bisa bisnis disini enggak kita juga kejar faktor-faktor ekonomi itu untuk apa untuk menstabilkan untuk menyeimbangkan untuk apa namanya untuk upaya yang berkesinambungan dalam apa namanya pengelolaan sampah gitu kenapa sih harus perspektif lingkungan hidup karena kan persoalannya itu ada di hulu ya ada di raw materialnya bapak-bapak ibu-ibu pengen bisnis yang pengen kalau pengen bisnis itu kan berarti harus produksi kan ketika produksi itu kan harus ada raw material kan raw materialnya itu kan harus sampah yang apa nilainya harus 0 ya nilainya harus 0 kalau tadi kayak di Puakarta misalnya angkanya 300-500 terus mau bisnis apa kira-kira begitu ya teman-teman ya mohon dipahami itu jadi makanya saya selalu bilang perspektifnya itu adalah perspektif lingkungan hidup khususnya di dunia persampahan di masalah persampahan bukan berarti mengabaikan perspektif ekonomi perspektif yang lain-lain itu pertama yang keduanya dari sisi aturan yang mengeksekusi yang melakukan yang memiliki sampah boleh dibilang gitu yang memiliki sampah itu adalah pemerintah kabupaten kota bapak-bapak ibu-ibu yang memiliki sampah itu pemerintah kabupaten kota jadi makanya kita harus datangi mereka soan kepada mereka diskusi cari solusi sesering mungkin jangan bosan-bosan menyebalkan tidak apa-apa kita datangi aja kita baik-baik aja terus ya kalau misalnya hari ini Pak Iwan misalnya sudah datang baik-baik bosan gitu nyebelin misalnya orang DLH misal ini ya mudah-mudahan enggak ya besoknya siapa besoknya Kang Dewis gitu yang datang besoknya lagi siapa ganti-gantian dengan nama yang sama kalau bisa supaya si orang dinas ini mikir ini orang masyarakat udah bergerak loh masyarakat udah bersatu gitu dia akan ngebayangin ini udah ini gerakan masyarakat ini real gitu dan tidak bisa dihalangi kalau gerakan masyarakat itu yang harus kita opinikan sama pemerintah di daerah kalau di pusat nggak usah ditanya karena di pusat itu bukan eksekutor pusat itu pemberi target monitoring reward and punishment biasanya begitu pusat itu jadi pusat itu begitu saya datang saya bawa nama teman-teman senang banget udah businta gitu nah itu penting teman-teman silahkan teman-teman pakai nama misalnya nama di daerah kabupaten apa gitu ya nama famnya apa silahkan saya saya tetap kami tergabung dalam pagiwan pegiat-pagot nusantara gitu supaya nanti kelihatan ibarat pisauma itu di asah terus gitu sehingga tajam ketika dia tajam nanti akan apa baik dalam apa namanya membuat makanan lah gitu bikin apa bikin resep itu barangkali yang saya bisa sampaikan teman-teman ya sisanya silahkan untuk lebih jauh konsolidasi sama mas Bobby Pak Toto mas Arki apa namanya untuk lebih jauh lah gitu silahkan mau curhat juga gak apa-apa itu dari saya silahkan saya serahkan ke Pak Pak Mas Bobby saya silahkan ke Mas Bobby Pak Mas Bob siap-siap mungkin bisa langsung ke Mas Arki dulu ya sebagai koordinator PPM cateng dulu nih silahkan mas Arki eh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Buat Pak Ketua ini Pak Ardi buat teman-teman semua luar biasa Alhamdulillah silahkan memang benar kondisi sekarang itu saya tadi sempat kaget juga ada satu hal puasa itu kok malah stop gak dapatkan makut padahal di di tempat saya overload gitu di beberapa tempat overload dalam kondisi puasa mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sih ada beberapa planning jatang mungkin ya yang pertama mungkin nanti saya coba karena mungkin saya kurang tahu juga sebelumnya apakah sudah terkonektivitas dengan DLH Provinsi atau belum tapi setidaknya kalau pun tak belum atau kalau pun tak sudah saya berharap nanti setelah lebaran saya juga akan renewal kita mungkin beberapa rekan yang berkenan atau bersedia mungkin yang Semarang atau sekitarnya yang dekat kita soan ke Pak Widi mungkin ya kepala dinas LH Provinsi nanti saya kontak beliau Alhamdulillah kenal baik sama Pak Widi setidaknya kita menunjukkan bahwa kita ada dan kita siap membantu beliau tinggal beliau siap membantu kita apa enggak kayak gitu kita pastikan kalau beliau siap tidak siap membantu kita mungkin sepertinya kurang pas tapi insya Allah selama ini saya menyampaikan beberapa hal keluhan dari rekan-rekan keluhan dari penggiat lingkungan dia langsung menanggapi bahkan kemarin waktu kejadian serayu pun beliau jam 2 pagi pun dia menanggapi dan langsung mengirim satgas langsung mengirim tim ya untuk kelapangan itu ya cukup luar biasa lah beliau jadi saya pikir akan bisa sinergi dengan Provinsi selebihnya nanti setiap kabupaten kota yang mungkin bisa terjangkau kayak kemarin saya sempat diskusi memang pertama kita betul kata Pak Adi kita harus berpikir dalam perspektif lingkungan dalam perspektif sampah dalam perspektif sosial dan mungkin lebih lebih besarnya perspektif manfaat ya perspektif manfaat karena di kepercayaan di agama saya Allah itu kan matematika kita sama matematika Allah itu beda ketika kita ngomong matematika satu tambah satu sama dengan dua Allah itu ketika kita membersihkan sampah dari satu rumah ke satu rumah beda perhitungannya itu sangat beda jauh walaupun mungkin enggak hanya sekedar materi tinggal PR salah satu PR kalau saya pikir saya sendiri ini kan belum lama juga saya main di Magot baru lima tahunan jadi saya juga punya PR istilahnya bagaimana caranya bareng-bareng ini nilai ekonominya juga mulai tumbuh itu yang menjadi bukan konsen bukan sebuah ini ya bukan sebuah tujuan utama kalau saya berpikir ini adalah sebuah impact kita bertindak bertindak mengelola sampah efeknya ya dapat duit jadi itu efek bukan tujuan tujuannya lingkungan bersih tapi efeknya dapat duit mungkin salah satunya yang saya harapkan itu mudah-mudahan nanti bisa ya bisa nanti kita diskusi atau ya kalau misalnya rekan-rekan nanti ada pertanyaan tadi bentuk dukungannya seperti apa makanya itu kita diskusikan kayak kemarin dari Semarang itu ada Pak Kamto atau siapa tadi kemarin itu coba deh kita minta angkutan atau apa segala macam itu sangat visibel sangat mungkin sangat mungkin apalagi kita punya rekomendasi dari kementerian sistem pinjam pakai segala macam sangat bisa tinggal terkadang mereka tidak tahu kita kita tidak mengenal mereka jadi mereka juga ingin melakukan sesuatu kegiatan untuk pengelolaan sampah dengan pembudidaya Mago cuman kadang sering salah alamat mungkin itu saja masuk pendahuluan dari saya Mago Mawon nanti di lantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mago siapa lagi yang ingin apa ya kita berdiskusi ringan aja ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya mau mau ngomong dong mau nanya silahkan silahkan saya Rudi Abdul Rahman saya domusili sih di Jakarta gitu Pak Rudi bisa bunculin videonya videonya ini sinyalnya kurang pokok jadi izin gak pakai video gitu oh siap-siap nah ini mau nanya tadi kan ada Kang Adi kan ngomong masalah dukungan dari KLHK ya itu bentuk dukungannya apa ya kira-kira ya yang kita bisa bawa ke kota dan kota nantinya gitu untuk diskusi terus yang kedua kira-kira pengalaman dari kawan-kawan yang sudah komunikasi dengan daerah kota-kota itu apa nih apakah mereka mau support supportnya kayak apa kalau mereka gak support gak supportnya kayak apa gitu mungkin bisa cerita gitu biar kita yang awal-awalnya tahu gitu paham itu mungkin terima kasih siapa ini Pak Ati atau Mas Arki jadi surat dukungan itu belum di-share ya Mas Buk ya surat dukungan itu sudah ada dari Pak Nov Rizal tahun 2020 atau 2019 gitu sudah cukup lumayan lama itu surat dukungan bentuknya Kang Rudi surat dukungan kepada Pak Guiwan Perjalanan Tantara jadi tujuannya surat dukungan itu untuk apa sih supaya kita kalau datang ke DLHA daerah gak di-siapa-siapa gitu kami memang sudah mendapatkan dukungan dari KLHK bahkan lebih jauh ini saya mau minta peningkatan ininya jadi tidak hanya dukungan mitra Pak Guiwan Perjalanan Mago Tusantara mitra KLHK saya pengen begitu nanti setuju gak? setuju kan ya? setuju setuju banget ya jadi maksud saya supaya kita gak dianggap siapa-siapa sama orang daerah kita juga mitra kita tuh kita sama-sama mau menyelesaikan persoalan nah terus bentuk bentuk dukungannya seperti apa dari daerah pertama bentuk dukungannya ya pertama itu tadi pertama surat dulu lah legalitas dulu legal dulu gitu ya secara formal secara formal surat dulu suratnya kayak gimana ya kayak KLHK aja mintanya itu satu yang keduanya persoalan kita kan lebih banyak di supply SOD bener gak? ya ya setuju kan ya supply SOD yaudah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kota mensupply SOD-nya ke teman-teman ke kita teman-teman siapa aja nanti kalau perlu lebih koordinasi lebih jauh lebih matang titiknya dimana aja ya kita bicarakan sama masing-masing koordinator di daerah gitu sama Mas Bob sama Mas Arki gitu bagaimana prosesnya kalau bisa diantar ke tempat kita orang mereka udah ada anggaran untuk itu masa kita harus bayar lagi kayak di Puakarta gitu gak lucu itu saya belum aja kesempatan ketemu sama Pak Dedy mudah-mudahan video ini didengarkan sama Pak Dedy saya pengen ketemu Pak Dedy pengen ngobrol sama Pak Dedy Mulyadi kenapa sejauh ini yang sudah berjalan Kang Nono disitu terus dipindahin saya bilang Kang Nono itu diusir kalau kayak begitu enggak Kang Ardi jangan begitu yaudah saya gak akan dibuatin Kang Nono karena Kang Nono baik banget seperti orang gitu ya jadi jangan sampai sampai yang sudah ada anggaran dari pajak kita kan bayar pajak beli rokok bayar pajak beli nonton TV bayar pajak apa yang gak bayar pajak kita kencing aja kayaknya dipajakin kita nah dari uang pajak itu ada jadilah anggaran-anggaran di daerah di pusat jadi anggaran nah dari situ dipakailah itu untuk biaya pengolahan sampah karena sampah itu sampah itu adalah pelayanan umum ada anggarannya kan nah kalau ada anggarannya terus berarti bagaimana terus bukan kita mau minta anggaran yang enggak kita gak minta duit kita minta sampah luar biasa kan kita minta sampah untuk apa untuk dihabisin sama kita dengan apa dengan biokonversi BSF supaya apa supaya tidak menumpuk di TPA supaya tidak terjadi akumulasi metan di TPA sehingga bumi semakin panas gitu rasanya ya contoh tuh ininya apa orasinya saya ya yang kedua itu kalau selama ini komunikasi dengan DRH kota-kota apa aja tuh dalam menurut komunikasinya kita dukungannya apa kendalanya apa gitu ya kita gak maksudnya kalau untuk saya kan itu harus teman-teman daerah ya teman-teman daerah udah ngerjain itu belum kan saya gak tahu ya sejauh ini di daerah udah ngasih ini kan saya juga belum tahu belum ada artinya belum ada gitu ya belum ada yang masuk yang Kang Deddy itu yang Pak Deddy itu apa tuh yang diusir ini jangan terlalu di dramatisir diusirnya biasa-biasa aja itu kan bahasa ini maksudnya artinya saya pengen diskusi pengen nanya kenapa gitu kenapa jangan di bawah-bawah mohon maaf saya potong siapa Mas Rudy udah ini ya sudah jelas ya udah jelas dari mana Kak Rudy sorry Jakarta 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 mana Selatan oke siap mohon maaf Jakarta Selatan kayaknya udah enak kayaknya SOD juga udah banyak melimpa ya kalau gak salah Jakarta Selatan tuh tanya pegiat makut disana di Jakarta Selatan Jakarta ada Komunitas Keseg Olem tuh ada gini Kang saya mau tanya ini kan saya sih sebenarnya emang emang pemula ya saya juga saya pengen bener-bener tau tentang apa Pak Guyuban penggiat magut Nusantara ini yang saya pengen tau gini Kang di Karawang ada gak sih Kang PPM langsung dijawab apa gimana gimana langsung dijawab atau gimana satu lagi satu lagi dan misalkan untuk syarat masuknya atau cara masuknya gimana sih gitu untuk bergerak di daerah-daerah yang kayak Kang bilang itu kan seperti itu Kang emang gak terima kasih pertama boleh dibilang Karawang itu yang memulai perk awal setelah Bandung cuma ya itu tadi gak mau bareng-bareng akhirnya bikin bikin grup sendiri saya gak usah sebutin grupnya apa ya artinya semuanya dari kita gitu suplai bahkan bibit kesulitan untuk untuk dapetin telur selama 10 bulan kita dampingi terus baik online maupun offline bentuklah disana grup terus besar besar Karawang itu besar terus tiba-tiba apa boycott gak mau bareng-bareng kenapa dulu setelah saya kalau saya melihat ya saya koreksi ke dalam gitu ya kenapa gak mau bareng-bareng lagi satu grup karena waktu itu ada Citarum Expo 2019 ya nah terus mereka pengen pakai nama mereka nama Karawang saya bilang gak bisa pakai nama PPM bener gak saya ya kan bisa gak bisa pakai nama kalau mau tempelin logo tempelin aja disitu gitu Citarum Expo nah karena mereka saya bilang gak bisa bukan gak bisa gak ikut bareng-bareng gak bisa untuk pakai logo dia sendirian benernya gede gitu gak bisa karena disana sendiri logo PPM udah dipajang dari panitia nah dari situlah terus Karawang mulai bikin ini sendiri tapi ada Karawang-Karawang lain lah kayak Kang Deden gini nanti ada Mbak Runi dari Eco Village ada Karawang-Karawang lain kan Karawang itu bukan cuma satu titik masyarakat itu kan banyak oh iya betulah Kang Deden sama Baruni kenal ya buruni saya memburuni kenal saya sama Yusuf juga saya itu Yusuf pertama kali sama kita ya sebutin aja lah Asef Arifin sama kita emang siapa ya jadi saya gak perlu sebutin gimana ininya yaudah yang paling pasti ini kita saya gerakan PPM itu gerakan masyarakat kita gak cari keuntungan apa-apa disitu ya ya persoalan kita butuh biaya dan lain sebagainya terus kita nyari duit itulah yang persoalan ya jauh lebih dalam aja masuk kalau pengen tahu nah terus ditanya bagaimana cara masuknya gak ada syarat di kita syaratnya keterbukaan ketulusan keimanan padangkali soalnya kalau gak bertuhan susah di maggot itu apa lagi ya apa mas Bob tambahannya mas Bob gak ada syarat yang spesifik harus bayar 100 ribu iuran per bulan setiap gak ada saya punya niat saya punya niat kalau saya bisa dapatkan hibah-hibah saya kasih ke teman-teman saya bagi-bagi saya Indonesia saya gak minta apa-apa demi Allah saya gak akan minta ingat saya gak akan minta ingat kalau mau ngasih silahkan tapi saya gak akan minta ingat ya mas Bob ada tambahan mas ya kalau dari kita sih normal aja ya supaya kita terdata ya ngisi form lah ngisi form terus join aja udah terus kemudian setelah join karena biasanya ingin apa ya lebih lebih formal lagi kita dari Pak Adi dari pusat nanti akan membuat SK tuh untuk PPM daerah kabupaten dan kota sehingga kita bisa bergerak sehingga ada organisasi dari pusat terus kemudian ada yang provinsi terus kemudian ada yang kabupaten dan kota itu akan kita masifkan di seluruh Indonesia ya Pak Adi dan Mas Argi dan teman-teman semuanya sehingga pergerakan kita ya memang apa ya masif di seluruh daerah di Indonesia sehingga lebih kuat ketika dihantam dari manapun kita bareng-bareng insya Allah masyarakat gak akan kalah lah kalau percamaah itulah lebih kuat lah seperti itu Pak Deden berarti gini yang saya tahu kemarin ya tentang ya kayak Ibu Runi sendiri dari Eko Village sama peminya Pak Adikin mungkin beliau juga sudah lama di PPM yang saya perhatikan ketika saya di maaf ya di PKPS beliau juga ikut saya konsen di Magot dan pergerakan beliau pun kayaknya agak kurang jadi satu di SDM ya kurang terus di apa ya karena yang bekerja di sana itu otomatis kan dia pengen ada pemasukan nah hasil dari Magot itu belum ada katanya berhasil tumbang lah banyak yang tumbang makanya itu bukan menjadi salah satu bikin saya mundur ya saya malah makin pengen maju karena apa saya pengen apa ya sampah organ itu emang pengen habis aja udah sama Magot dan Magot pun nanti lama-lama juga permintaan banyak dan Alhamdulillah saya kewalahan malah sampai yang satu hari 40 kilo yang satu hari 20 kilo malah kewalahan saya Alhamdulillah tapi gini Pak yang apa model Ibu Runi terus Pak Gikin itu emang di Karawang ini emang gak ada yang jalan apa gimana ya insya Allah kalau saya sih lebih setuju ketika di daerah terutama di Karawang saya akan gerakan pegiat-pegiat Magot di Karawang ini misalnya saya sih emang setuju dengan PPM misalnya kalau ada paguyuban seperti ini kan lebih enak akses kemana-mananya itu kan salah satu syarat ke LHK kita sama-sama bareng-bareng aja lewat PPM PPM ini salah satu kendaraan legalitas pegiat Magot di tangan seperti itu Pak mungkin siap 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 ada ditanggapi gak perlu dijawab yang terakhir kali ya 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 ini ini Pak Iwan tuh Pak Iwan Pak Iwan ayo Pak Iwan Assalamualaikum salam sejahtera buat semua semoga hari ini kita bersehat diberikan kemudahan rezeki dunia erat amin amin PMN sudah ada semua saya baca artikelnya yang saya sarankan Bapak tadi kalau bisa kita bentuklah seluruh dunia Indonesia itu ada tersebut Nusantaranya Pak nah mungkin dengan badan hukum yang ada di PMN ini semua legalitas kita di daerah ikut terangkat akhirnya Pak karena selama ini kan saya juga sebagai pendiri Pak kita kesulitan asas pemerintah karena kita tidak punya kekuatan hukum disitu karena pemerintah lagi memperhatikan kedekatan-kedekatan mereka secara pribadi nah kita cermati juga budidaya magot yang kata gaumnya begitu besar ternyata mereka-mereka juga sedih buah nah mungkin dengan adanya PNM ini semua bisa terwadahi bisa terasana bisa dijawatkan apa yang kita inginkan bahwa Indonesia bebas sampah organik itu Pak intinya nah dalam hal ini moga-moga Bapak Ardi sebagai ketua ini ketua umum bisa merealisasikan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi untuk membentuk PMN PMS seluruh ada desa dari tingkat 1 sampai tingkat 2 dan keurahannya mungkin dari para pegiat magot yang ada di Nusantara ini terutama yang hadir pada hari ini bisa membentuk membentuk KSB-KSB dulu Pak yang dikirim kepada Pak Ardi untuk Pak Ardi yang mengesahkan secara menurut nah karena disini saya juga sebagai penamping mandiri banyak teman-teman saya yang sudah berdiri magot dari tahun 1994 akhirnya semua bulung tikar Pak bulung tikar dalam artian bahwa mereka tidak bisa tidak ngurus tapi mereka sedikit jual kebanyakan magot yang kita berikan langsung kepada hewan contohnya ikan kematian Pak begitu juga dengan bebek-bebek yang kecil-kecil itu karena dia daya tahan hidupnya tinggi jadi dia nyangkut di tonggora menyebel kematian juga nah disinilah perlukan kita dalam PNPM ini memberikan edukasi pada petera magot ini magot ini bisa kita untuk hidup ini magot ini bisa kita bikin ini kita senang gitu Pak nah mungkin itu yang dari saya atas kekurangan dan hilatnya saya maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh menarik 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 ini Pak Iwan ini banyak banget ini ya apa inisiatifnya kreativitasnya nanti kita angkat khusus lah di zoom meeting khusus kita ngobrol-ngobrol khusus dengan Pak Iwan dan teman-teman sharing ya Mas Bob keren juga kalau begini ya satu-satu orang dari daerah mana kita kita talk show gitu ya betul-betul keluarannya apa antara Kang Deden sama Mas Bob sama saya sama Mas Arki berempat gitu yang lain nanti nyimak gitu Pak Iwan ngomong-ngomong Pak Iwan dari mana Pak saya tinggal jadi pastur Pak tapi saya binaan saya di daerah Majelaka di Kabupaten Bandung Pak sudah koneks sama Mas Bob kan soal pemasaran saya untuk pemasaran enggak Pak karena saya pemagot sekarang kita untuk senara Pak kita habis lebaran kita akan membatalkan magot untuk industri makanan minuman begitu juga dengan pelet Pak langsung mau dibikin ini ya keren makan Pak keren ini berarti yang ngajakin Kogdar habis lebaran Pak Iwan ya ya benar jadi dalam ini Pak saya keliling di Kabupaten Bandung kepada desa-desa menaruhkan program saya dengan secara gratis Pak lalu ada pemahatan limbah-limbah sebagai industri makanan dan minuman Pak jadi kita dengan program Zero West kita membatalkan mereka tidak fokus pada magot kita bikin juga untuk industri makanan dan minumannya juga Pak dari limbah-limbah sampah organiknya ya Pak Iwan saya coba komentarin sedikit aja paling tadi betul ya saya ingin seperti itu Pak saya berharap supaya apa supaya kita tuh bener-bener seperti gelombang gitu di laut ya jadi gelombang di laut itu kan gimana tuh dahsyat kan indah dari kejauhan begitu deket ngeri merinding kita nah PPM tuh harus seperti itu Pak Guiuban Pegiat Magotusantara itu harus seperti gelombang di laut ingat Pak Guiuban Pegiat Magotusantara itu bukan seperti buih di laut ya kita tuh harus seperti gelombang dari kejauhan tuh indah begitu deket orang akan merinding itu pasti akan ya pokoknya akan ingat Tuhan ya pasti begitu itu saya berharap seperti itu Pak Iwan makanya di daerah itu betul harus ada KSB-KSB tadi bahasa Pak Iwan itu ya yang itu masing-masing mengurus urusan masing-masing nanti kita koordinasikan dalam satu koordinasi di provinsi atau regional gitu ya baru di pusat nah setiap informasi harus saling apa masuk gitu sehingga nanti akan terjadi apa namanya koordinasi yang baik gitu Pak Iwan informasi akan masuk ke pusat kan di daerah juga kalau ablon apa-apa kita udah informasiin ke pusat pasti keder juga ya betul jadi kalau di pusat pengen tahu di daerah bagaimana tinggal ngubungin Ardi gitu kan saya tinggal ngubungin Mas Bobi Mas Bobi tinggal ngubungin ke teman-teman dua hari kelar tuh informasi sampai ke pusat ya gak betul itu ya apalagi dengan kecanggihan teknologi hari ini kayaknya sehari setengah aja bisa beres ya itu barangkali terus kalau pemasaran insya Allah Mas Arki Mas Bob sekarang lagi coba merapihkan bagaimana untuk untuk Bandung Raya ada Sandi Sandi hadir gak kerja dia Sandi lagi ini panen telur ya ada Pak nanti kita udah mulai rapihkan ya dikit-dikit untuk luar Jawa luar Pulau Jawa Pak Toto nanti coba koordinasi ke Pak Toto mana Pak Toto Pak Toto lagi sama Bupati Lagi sama Bupati Pak penyelenggian ini mungkin Pak Pak Ketua Insya Allah saya tanggal 17 akan ngadakan pelatihan pemasaran magot untuk makan itu mungkin saya akan undang Bapak Ketua karena saya akan produksi minuman dari magot juga itu orang magot keberanian makan itu Pak kita bikin konten es krim dari magot ya ya harus ketuanya dulu harus ketuanya dulu oke yang lain silahkan silahkan yang lain Mas Bob siapa Ibu Injen Mas Mok oh iya Pak Toto silahkan Pak Toto ya saya 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 nambahin dari teman-teman tadi untuk pembentukan PPM di daerah itu yukjanya diawali dari puluh pinci Pak jadi teman-teman yang di pembentukan ppm di daerah di tingkat 1 baru tingkat 1 nanti bisa mendelegasikan lagi ke tingkat 2 karena kalau diawalin dari tingkat 2 Pak nanti yang tingkat 1 nanti agak ribet pembentukannya ini pengalaman saya ketika saya membentuk di Kalimantan siap nah kebetulan ini ada nih yang Tuan Rumah Sidoarjo ini kok gak ada suaranya ini kembaran saya siapa Pak Toto kembaran saya mana oh 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 iya iya silahkan Pak ini rumahnya jauh nih dari Jawa Timur nih selamat tadi Pak Toto HP itu dari Kalimantan ya silahkan Pak Toto ya salam silahkan Pak Sidoarjo monggo dilanjut mas mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk forum ini berarti karena sama-sama Toto Pak Toto Mujianto kita panggil ini ya CTM berarti ya supaya gak terluka sama Pak Toto oke silahkan CTM silahkan Pak silahkan oke siliran saya ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selalu salam kenal untuk PPM saya sebenarnya bukan pemula baru baru dan 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 ceritanya itu tapi semua ada dukungan dari desa maupun LH dan kami siapkan tempatnya kami siapkan apa-apa yang dibutuhkan nanti untuk makhluk kebetulan program ini program saya ini didukung oleh desa dan LH kepala dinas dan kebetulan juga Pak Toto yang dari Kalimantan sama dokter Gigi Win hadir di tempat saya dan memberi dukungan sepenuhnya dan inilah satu-satunya bank sampah di Sidoarjo yang akan mengurangi sampah organik budidaya budidaya makot dan ketahanan pangan lingkupnya RW dulu ini sebagai ikon daripada desa mungkin itu nantinya selanjutnya saya minta Pak Ardi dan Mas Bobby untuk support daripada di tempat saya mungkin lewat Pak Toto lewat dokter Win Monggo biarkan BPM ini terbaik dan ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya satu-satunya bank sampah yang mengelola sampah organik mungkin itu saja saran dan usul Monggo saya terima saya dengarkan Mas Ardi Ketua Monggo pokoknya semangat semangatnya udah keren CTM lanjutkan silahkan yang lain sambil saya coba baca ini di chat salam cocok satu bulan sekali ya satu bulan sekali kita bikin pertemuan ini ya mudah-mudahan zoomnya diperpanjang sama Bu Sinta oke kalau wujudnya aneh zoomnya nggak seperti biasanya apa saya aja ya nggak benar ini Bu Ati yaudah Bu Ati gimana Bu Ati Bu Ati kayaknya paling cantik nih hari ini semuanya laki-laki serius tadi ada soalnya Bu Ibu kok mana nggak ada Bu silahkan Bu silahkan Bu iya itu saya pengen tahu bentuk surat dukungan yang dari Pak Novrizal Tahir itu belum pernah lihat saya ada Ibu ada di grup mana Ibu ada di grup mana di mana-mana di setiap grup di setiap grup itu ada deskripsi di deskripsinya itu ada profil PPM di profil PPM itu ada surat dukungannya oh gitu coba deh nanti lihat ya saya ada di PPM yang yang apa sih yang dua ya apa sih wilayah dua atau apa ya yang inilah yang di jadwal di sini ada Mas Bobi itu ya siap Bu Ati dari mana eh saya Pak Mulang Mas Bobi langsung langsung Bu Ati Sunarjo ya ya oh ini mantap putrinya menteri ini Pak Adi aduh mantap ini orang lama ini ibu Ati ini orang lama ini iya Pak Toto monitor Assalamualaikum tinggal download itu aja Bu Ati tinggal download profil PPM nah disitu ada dukungan dukungan Pano Frizal sama dukungan DL Hajabat saya mau tingkatin nanti bukan cuma sekedar dukungan mudah-mudahan dikasih gitu ya terbitin tapi Pak Guyuban Pegiat Magotusantara mitra KLHK saya lagi minta itu ya doain aja doain nanti itu berlaku buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia kalau berlaku seluruh dunia seluruh dunia deh betul perlu sampai akhirat ya amin 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 ada unek ada unek-uneknya gak yang di Pamulang unek-unek banyak Pak Adi udah tau udah lah gak usah perjuangan ya Bu ya perjuangan perjuangan iyalah bismillah aja lah tapi sekarang tetangga pengen cerita sedikit saya kan bikin ember di luar tuh kan saya tinggalnya di kompleks dibilang elit gak elit dibilang jadi orangnya ini dibilang kaya gak mampu dibilang miskin gak mau gitu jadi emang susah nih orang yang disini saya bikin ember di luar tuh saya tulisin embernya tuh saya lubang-lubangin supaya kalau ada sampah yang ada airnya jadi dia turun ke tanah gitu saya tulisin enggak ember doang saya tulisin donasi magot jadi supaya tetangga di jalan ini udah pada tau kalau mereka punya sampah naruk disitu di ember itu gitu jadi sekarang orang-orang udah pada tau mau lempar sampahnya tuh mesti WA saya bu saya ada buat donasi magot tapi saya jemput yang jauh tapi kalau yang sejalan naruk sendiri disitu gitu cerita aja nih siap siap mantap pokoknya segala upaya itu harus dicoba bu jadi karena ini belum ada metode yang baku disini tuh silahkan aja yang terbaik itu nanti yang sesuai dengan kita biasanya ya ya pokoknya saya ya karena ibu-ibu ya emak-emak kolonial karena anak-anak milenial jadi ya jalannya semampus saya lah gitu jadi ya ada yang segini ya segini ya dari yang sedikit jadi banyak ya pokoknya bisa ngurangin pengen niatnya sih niat mulianya sih pengen ngurangin orang-orang buang sampah ke Cipecang kalau di Tangsa ada Cipecang tapi ya belum sampai ke Cipecang lah bura-bura Cipecang RW aja gak mendukung gimana dong bura-bura DLH RW aja Pak Arti yaudahlah Bismillah aja lah wala 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 lama-lama juga followernya banyak bu tenang aja amin ya gak follower di komplek ibu follower di Nusantara bikin bikin konten Youtube nanti kita subscribe lah pokoknya iya 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 emang ibu sekolonial apa sih pak kolonial oke ya oke pak Arti siap siap oke siap lagi yang lain ada ya dari pemalang pemalang oh ini ada pemalang nih bener nih pak Winarno monggo assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam monggo pak Winarno saya Winarno dari pemalang saat ini ya masih budedaya magot ya skala kecil-kecilan sih pak oke nah saya sih sebenarnya ada satu pertanyaan buat mas Arti ya yang berusaha disini kan saya rencana mau ngelola sampah untuk Bungdes skala desa rencana saya mau pakai untuk pengurangan yang organik nah yang anorganiknya itu yang bisa dimanfaatkan apa aja ya mas Arti ya apa itu plastik kantong plastik atau plastik apa itu bisa apa aja sih yang bisa dimanfaatkan mungkin saya pengen menanyakan hal itu dulu kemudian juga saya pengen juga menanyakan kalau untuk di Pemalang itu kira-kira bisa gak sih PPM itu dibuat perwakilan gitu mas enggak mas Arti iya pak Pak Win Narno tadi juga dari Pemalang kesini cuman saya belum gak sempat ketemu tadi siapa itu tadi sempat ke tempat saya dari Pemalang jadi ingatan pak kalau untuk itu kalau memang jendela nanti mau serius jalan mungkin saran saya nanti kita ketemu pak jenis sampah yang ada nilainya itu lebih dari 32 pak banyak jadi kalau yang saya pengelolaan yang full disini kan ada yang pengelolaan kayak TPST gitu ya itu memang struktur pendapatannya kalau kita ada organik organik itu bisa 50% dari pendapatan teman-teman ini 30-50% dari organiknya mereka bisa mendapatkan pendapatannya gede dari organik karena terus kalau yang dari rongsok dari sampah itu paling 30% 25% 25% lebihnya sampai 30% itu tipping fee iuran warga jadi kalau organiknya banyak banget semakin kita memilih detail semakin mahal harganya gitu pak banyak nanti kalau misalnya untuk pemalang malah senang banget pak kalau kita bisa sinergi pemalang gitu dari sini kan juga nggak jauh ya pak ke pemalang ya betul kita kelasnya baru Bumdes ya sekalat desa jangan kan Bumdes pak yang yang di belakang rumah aja kalau di Banyu Mas dekat saya dateng ya pak yang cuman punya 2-3 kota itu ibu-ibu itu saya dateng di Banyu Mas kalau Bumdes tapi mohon maaf kabari dulu pak soalnya kayak tadi takutnya ada teman dari Pemalang pas saya nggak ada di lokasi tadi mendedak saya dipanggil Pak Bupati Pak Bupati karena ada teman dari Pak Bupati akhirnya saya ketemu Pak Bupati tadi mendedak banget gitu kalau udah banyak followernya gitu jadi waktunya mesti diatur-atur lah karena Pak Bupati nggak mau diatur waktunya Bupatinya ini nggak mau diatur waktunya dia udah jadi kita bisa ikan ini saya perlu banyak belajar ke Pak Arti kayaknya nih banyak followernya harus merapat harus merapat Pak Deden harus ke sana bareng-bareng jadi ini Kang Deden ya ini ya jadi terus terang ya PPM itu nggak pernah direncanakan untuk berbadan hukum nggak pernah direncanakan saya hanya berpikir ini sebuah gerakan yang masif menyadarkan masyarakat menyadarkan pemerintah bukan cuma masyarakat aja masyarakat sekarang umum kita sadarkan menyadarkan apa jadi hari ini malah PR kita harus nyadarin pemerintah kenapa masyarakat PR kita itu ini nggak apa-apa kalau ini perlu digarisbawahin menyadarkan pemerintah tentang betapa sampah itu bermanfaat nah kalau udah bermanfaat terus jangan terus kita dilepasin begitu aja kan bermanfaat kan bisa jadi bisnis kan bisa berfailu terus silahkan aja bisnis loh nggak bisa nggak bisa begitu nah ini yang harus kita sadarkan sama pemerintah khususnya pemerintah pusat sedikit-sedikit saya udah mulai kasih tau ini ini penting jadi teman-teman kenapa saya bilang sabar istikomah karena emang sama saya juga makanya kepala saya botak nih gara-gara itu saya jangan sampai ya bisa Pak Atene saya saking sabarnya gitu ya saking sabarnya diajak ngobrol terus lah jadi bahasa saya kalau bahasa saya kita nggak akan pernah berhenti untuk menyampaikan ini kepada siapa saja jadi jangan sampai ada apa sih istilah kalau di Bandung tuh kok ada ungkapan nyinyir karena ini punya value ini bernilai terus ya silahkan aja terus mereka lepaskan kita begitu aja itu yang salah kalau menurut saya ya betul karena apa karena aturan udah ada terus kalau misalnya memang mau fair diserahkan ke kita yaudah berwani piro bahasanya gitu lah karena gini Pak Ardi jadi gini saya kan kebetulan di SMK itu banyak program ya kebetulan juga saya dipanggil sama satu desa di Jekampekot dan ada sih pengen ada apa perusahaan saya sebutkan ya KTH AHM Astra Honda Motor itu pengen mau buat katanya karena emang mau melontorkan CSR kebetulan saya ketemu saya bilang saya lagi ada di SMK Pak saya lebih mengejar akreditasinya itu lebih jelas buat saya lah pribadi nah ketika itu yaudah kan untuk di Jekampekota nanti aja dulu ya kita di SMK dulu oke saya bilang nah ditantang saya tuh bikin proposal oke Pak dua minggu ya saya bikin jadi jangan dua minggu kelamaan seminggu deh wah saya geber kan waktu minggu proposal jadi udah ya masih proses jadi saya minta kemarin itu saya minta dibangunkan apa kandang BSF begitu juga larvanya biopon juga pendukung segala macem saya minta semuanya dan kebetulan juga ini insyaallah sesudah lebaran ini semua teraksesasi terlaksana karena emang kemarin ada dari pusat juga kan ada info dari pusat juga menginformasikan bahwa ini akan ada terlakpana insyaallah yang intinya kemarin itu emang saya kan belum punya lembaga ketika ditanya sama ahem itu lembaga oh saya belum punya alhasil saya sama Kang Yusu apa namanya Green Day nah kita sama sama beliau udah gak apa Green Day saya bilang saya pengen ke depan nanti ketika perusahaan-perusahaan lain akan melirik di SMK ini kan nah saya kan ada punya lembaga nanti ketika PPM itu akan lebih jelas ketika PPM itu ya bener magot bagi band magot apa bagi band magot yang lebih bener-bener menuju ke magotnya karena di SMK ini saya sistem apa ya sistem sustainable farm jadi seperti hasilnya bukan di magot aja yang kita jual ya ayam ya lele seperti itu kalau Cik Ape Insya Allah Insya Allah saya juga cukup dekat sama kepala Kepala UPT Unit Pelayanan Teknis Pembibitan Udang Faname di Karawang PT apa ya UPT UPT Pembibitan Udang Faname jadi Dinas Kelautan dan Perikanannya Jawa Barat oh saya kurang tahu juga daerah situ daerah Karawang cuma daerahnya dimana saya belum tahu kayaknya Udang Faname itu daerah yang Tubang tapi bilangnya dia ke saya bilangnya di Karawang berarti kemungkinan daerah Cikampeksik ke Cimalaya kali ya oh iya iya di Karawang Kota Majalaya jadi saya sedikit ini lah ya sedikit cerita jadi ya ini saya apa tapi tidak menyerutkan ini ya tidak menyerutkan semangat ya jadi dulu itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Almarhum ya Almarhum Pak Solihin terus Kepala Bidangnya untuk Perikanan Budidaya Pak Budiman Almarhum juga itu support banget sama kegiatan kita di Jawa Barat sehingga PPM Jabar itu diusung naik ke nasional ke KKP sehingga ada beberapa teman yang terus apa didatangi sama Kementerian Kelautan dan Perikanan karena waktu itu Kementerian Kelautan dan Perikanan mau memberikan Hibah nah sampai lah tuh Hibahnya ke salah satu teman-teman kita di Bogor gitu saya gak perlu sebutin siapalah namanya ya tapi Cikampek juga termasuknya tidak ketengin nah Almarhum Pak Solihin sama Pak Budiman ini malah jasanya banyak buat PPM beliau udah meninggal COVID kemarin ini nah tapi ketika beliau berdua ini meninggal terus yang support kita ke pusatnya jadi gak ada jadi saya lagi cari support baru nih terkait KKP kalau ya itulah untuk Jawa Barat ya ya sebenarnya kalau Jawa Barat kalau kita mau rawe-rawe rantas bahasanya bareng-bareng gitu selesailah urusan sampah nih telah apalagi apalagi kalau misalnya kita bisa deketin nanti Pak Deddy gitu terus Pak Deddy kan orangnya lumayan berani itu ya saya bukan negatif sama Pak Deddy enggak positif saya Pak Deddy demi Allah saya positif cuma saya cuma pengen nanya aja persoalan Kang Nono itu kenapa terus ke depan banyak yang saya mau rencanakan ke depan saya banyak ya Mas Arkiyah rencananya mau ada apa kampung ilmu bukan mau ada udah ada kampung ilmu tapi mau di lagi ya Mas Arkiyah nanti bareng Mbak Imam Rasulco kita kelola bantu beliau kelola itu kampung ilmu itu cuma jauh dari Cikampe kampung ilmu itu di Sawit itu peleret 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 sampai peleret kabar-kabar ya nanti insyaallah kalau tahu Mas Arki itu kapan agendanya Mas Arki kalau emang ada agendanya nanti kita kabarin Kang Deddy siap siap siapa hari jateng dulu ini rencana keliling kabar-kabar ya oke siapa lagi mau izin yang izin siapa Pak KKP di nyinggung kementerian saya orang Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi saya orang desa penampatan di desa di Jepara tepatnya eh kenalkan dulu saya Tony dari BBBAP Jepara Balai Besar Perikanan Budaya Air Pelayo Jepara kebetulan di tahun 2020 UPT kami BBAP merupakan UPT unit pelaksanaan teknis dari Kementerian KKP pusat jadi kebetulan di tahun 2020 itu kami dibangunkan fasilitas megah budidaya magot kebetulan saya masih awam di soal magot di tahun itu tapi laban-laban laban-laban kita belajar bersama-sama belajar bareng-bareng terus saya kumpulin tuh yang beli akhirnya kenal sama Pak Wawi yang tadi BPM salah satu pendiri BPM Jepara lah ya itu saya bikin grup di Jepara sekitar ada 40 orang kurang lebih tapi yang aktif sampai saat ini kurang lebih masih 5-7 orang Alhamdulillah Alhamdulillah ya tahap-tahap Jepara sih memang lagi ini lagi membangun lagi mengumpulkan lagi orang-orang untuk peduli sampah kebetulan yang kepala balai saat ini sangat mendukung kegiatan Magot di tahun ini terus nanti kita rencana akan habis lebaran lah habis lebaran kita ada rencana untuk pencanangan kampung budidaya Magot di daerah Mayong di Ketamatan Mayong di daerah Jepara Selatan tempatnya tapi yang jadi persoalan nantinya mungkin yang jadi persoalan kedepannya kalau banyak penggiat Magot terutama di kampung di kampung Magotnya nanti pemasarannya ini yang jadi problem di pikiran kami kebetulan kami salah satu korban itu korban proyek lah kalau kasarnya berapa proyeknya kalau boleh tahu ya enggak sebegitu MML cuman alat-alat yang di diberikan ke kami itu enggak maksimal untuk untuk mesin pengering mesin panennya juga enggak maksimal terus jadi ya mau ya produk kita sudah sampai minyak sama tepung sudah bersih cuman alatnya yang kurang efektif jadi itu mungkin nantikan kalau alat itu efektif kita bisa nampung eh apa fresh Magot dari teman-teman Jepara kita keringkan ada pasarnya nanti cuman kita kendala di tempat kami situ PT mesin pengering itu ya mungkin ada yang sabar Pak Wawi Pak Wawi left dulu ya tadi ya 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 cukup itu mungkin dari saya para sempat kami mau apa buka puasa bentar lagi ya ini setengah 6 Oh iya ya betul-betul gimana Mas Bob ada yang lain sebentar lagi Monggo satu lagi satu lagi Oke ini apa ya suatu apa udara segar nanti mungkin ya karena gini Kang saya punya yang AHM ini kan dia mau ngelontokan CSR AHM nah si AHM ini minta SMK itu pilot project di si AHM ini nanti ke ke depannya itu mau ke hiasan dari hiasan ke hiasan nah ketika saya berpikir gini ya PPM ini berperan nanti ke depannya itu akan bersinergi dengan HAM nanti di SMK saya ini sudah berjalan pertahunnya sudah ada isikan mereka mereka juga mengeluarkan CSR itu pertahun mungkin yang lain ketika berbentuk gaiasan atau desa seperti itu ya mungkin bisa direkomendasikan seperti itu karena AHM itu kan se-nusantara gitu ya mungkin saya juga akan merekomendasikan ke pihak AHM juga mungkin insya Allah mudah-mudahan misalnya ya sebagai contoh lah saya yang kemarin tuh mengajukan sekitar 145 juta untuk bangunan dan perlengkapan yang lain itu maka kecil bagi AHM ah ini angin sekali buat temen-temen daerah berarti nanti bisa bisa diinventarisir aja Mas Bob Pak Toto Kang Deden ini bahwa ada koneksinya ke AHM dan temen-temen harus siayasan yang nerima hibahnya harus harus siayasan harus siayasan ya itu peran juga nanti untuk untuk PPM kan nanti pendampingnya oke siap-siap maka-maka Mas Dewis Mas Dewis kayaknya mau ngomong maka mana oh iya silahkan orang Astra ini maka-maka suaranya nggak keluar suaranya nggak keluar kecil banget ya suaranya ya kurang deket kayaknya apa pakai headset oh oke 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 karena ini ya trouble ya Pak Toto ini ada Afrizal siapa nih Pak Afrizal nih Kak Afrizal Kang Neto Kang Neto lagi pada sambil nyari tajil kayaknya Mas Bob ini udah wajar untuk ini menanggapi Mas Bob ya Pak Ardi mungkin ini ya saya sepakat itu Kang Deden ya jadi ini akhir-akhir ini karena kebetulan saya termasuk Mas Dewis itu kan dapetin satu Indonesia Award ya dari Astra itu kita juga sering lagi dikontak sama orang-orang Astra nih kemarin kita udah sempet sejum sama YDBA YASAN dan Afri Astra gitu kan YDBA termasuk petingginya juga sempet saya diskusi juga ya mungkin bener memang bener mereka menyampaikan kita di deket-deket Jabodetabek kita mau coba nih beberapa untuk budidaya seperti ini gitu kan mereka udah sempet kesini saya juga ya karena kemarin Alhamdulillah juga jadi juara satunya di nasional kami di Banyumas jadi itu peluang-peluang bagus banget memang peluang bagus banget duit segitu mah kecil lah buat mereka enteng gitu kan bukan duit gede gitu terus yang kedua mungkin ini Mas Bobi sama Kang Hadi ya kalau yang tadi masalah market insya Allah gede banget lah sebetulnya market itu besar asalkan kita memang bisa mengelola industri nya lebih bagus ya basisnya walaupun basisnya masyarakat saya pikir tetep bisa menjadi sebuah industrialisasi modern ya kita ngeliat pedalaman China pun mereka anak-anak kecil bisa ngerakit PCB bisa bikin industri modern kenapa dikitar enggak gitu saya pikir saya sangat-sangat mungkin bisa betul itu yang kedua yang ketiga mungkin nanti ini ya Mas Bob saya mohon bantu hanya kemana saja nanti baiknya kita diskusi kita ngobrol-ngobrol kita jalan-jalan sama plus ini kemarin Jogja ada beberapa rekan di Jogja mungkin nanti saya ajakin ya ternyata di Jogja itu SOD harus bayar bener ke hotel mereka rebutan gitu hotel rumah makan mereka sangat rebutan jadi termasuk yang Grand Cokro itu potensi mau saya share juga ke teman-teman di Jogja gitu kan mau kita share cuman nanti lembaganya baiknya seperti apa gitu biar bisa mempertanggung jawaban itu dan potensi lain ya kayak kemarin di ALB segala macem mungkin IPR-IPR itu bisa di handle sama kita teman-teman BPM untuk bisa disaburkan ke daerah gitu ya mungkin itu sih bisa jadi peran-peran yang strategisnya gitu mungkin itu terima kasih siap jadi gimana Pak Andi penutup Pak Andi penutup ya yalah satu lagi boleh satu lagi maka maka ini ini apa ya untuk untuk apa AHM sendirian karena mereka ini berbicara tentang sustainable product ya sebabnya sustainable product Alhamdulillah kemarin saya langsung di di ternyata saya kan sustainable farm itu lebih tertarik karena emang di SNK itu ada kultu jaringan di program kultu jaringan saya lebih tertarik juga sama sustainable farm ya Pak itu ya berkelanjutan itu apa aja banyak iya 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 saya suka itu iya oke ya ini karena udah ada yang ajan itu di Jawa tuh kayaknya yang udah ajan iya tempat kita udah buka aja buka mas Bob oke oke jadi gini ya teman-teman ya mungkin ini sebagai penutup juga pertemuan kita hari ini kita agendakan aja 10 kali ya kita adain zoom ini rutin supaya ada komunikasi yang lebih baik pertama yang mau saya sampaikan adalah saya tugas saya untuk menyambungkan teman-teman ke pusat terutama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan Kang Deden Kang Dewis Kang Tony Kang Joni Kang Arki semuanya Bu Ati saya bisa akses KLHK termasuk dari sisi Direktorat proper tadi CSR itu hubungannya sama Direktorat proper jadi kalau memang nanti mau disambungin sama Bu Beti misalnya ya sama siapa lagi di Dirjen PPKL saya juga bisa tuh karena saya masuk ke KLHK justru dari situ bukan dari Direktorat PSL B3 sebenernya jadi yang yang ngajak saya ketemu sama Panof Rizal itu Dirjen PPKL Pak Karyansa udah pensiun sekarang makanya sekarang nah itu ya itu pertama yang kedua tetap bersama-sama gitu karena kekuatan bersama ini nggak ada yang bisa ngalahin lah saya berani jamin ini tadi Mas Arki udah bilang di Jogja S.O.D. berbayar kalau menurut saya ini sesat banget ini ini sesat pikir sesat amal gitu jadi kalau bid'ah dolalah tuh ini jadi itu bener menyalahkan itu ya pertama begini pertama ya itu tadi yang saya bilang di awal itu udah ada anggarannya udah ada anggarannya yang harus kita dorong itu yang punya anggaran untuk melakukan itu melakukan tugasnya dengan benar itu yang harus kita dorong gitu kita nggak usah tendensi apa-apa nggak usah minta apa-apa lakukan pekerjaan yang baik bapak ibu para pejabat lakukan tugas anda dengan baik dan benar nggak usah baik yang benar aja lah lakukan tugas anda yang benar kami siap membantu untuk menyelesaikan persoalan sampah organiknya sehingga bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu mengirim itu ke TPA dimana biayanya itu 60% itu pengangkutan ya kalau kita mau tagih 60% nya bisa juga nggak ada masalah sebenarnya nah di TPA di TPA nya itu ada biaya penimbunan biaya penimbunan 29-30% kalau kita mau tagih bisa juga sebenarnya kita nggak punya tendensi apa-apa lah untuk nagih itu tapi minimal sampah organiknya kirim sampai ke rumah kita itu udah bagus ya mas Arkiyah jangan sampai yang kejadian di Jogja ini merebak kemana-mana buah karta salah saya cukup sampai disitu jangan diterusin yang 300-500 per kilo itu sesat ide sesat amal bahasa saya itu ah dola lah kayaknya udah nggak deh udah nggak ya mudah-mudahan belajar insaf terus islah gitu ya harapan saya begitu aja lah banyak kok temen-temen yang insafnya belakangan nggak apa-apa daripada nggak insaf sama sekali ya nah kali itu dari saya mas Bob langsung ditutup mas saya saya yang buka tadi ya iya langsung tutup Pak Andi ini Pak Andi mungkin pembahasannya nanti bisa dilanjut di grup ya pembahasan bisa dilanjut di grup baik area 1 area 2 dan area 3 atau grup-grup lain yang ada di Jawa Barat di Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan silahkan bahas pembahasannya dari saya saya mohon maaf dengan segar kekurangan jadi jangan dilihat tampang saya yang nyebelin gitu ya tapi lihat dalam saya yang baik ini gitu amin 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 saya bicara apa adanya saya tidak pernah melakukan apa namanya saya punya niat yang tulus gitu semuanya untuk kebaikan kita semua karena saya yakin dengan dengan kebaikan yang kita lakukan bersama-sama nilai keekonomian itu akan muncul percaya sama saya yakin lah itu akan muncul dengan sendirinya ya nggak usah ngejar keekonomiannya nggak usah dikejar jalanin aja kejar aja ini masalah lingkungan hidupnya nanti keekonomiannya akan nyambung sama kita percaya deh wah terutama kalau kita bareng-bareng kalau sendirian pasti susah nah itu dia alamin sendirian dimana-mana kalau berjamaah itu 27 derajat kan iya nggak duitnya itu efek duitnya efek ya gitu temen-temennya kita benahi sistemnya kita kasih jangan sebosen-bosen ingetin temen-temen kita bapak-bapak kita ibu-ibu kita orang tua-orang tua kita anggap aja orang tua kita walaupun lebih muda dari kita ya supaya mereka melakukan tugasnya dengan benar silahkan ini ada ini live streaming langsung di YouTube temen-temen bisa share ini bisa subscribe juga yang belum nanti saya akan nanti ke KLHK silahkan share ke daerahnya sekali lagi saya mohon maaf dengan segala kekurangan kita tutup dengan hamdallah alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih